Misalnya jadi Kylie Jenner atau apa gitu kan kadang gitu Kalo pernah ngiri ngeliat kehidupan orang lain, siapa yang pengen dicoba kehidupannya? Kalo ngiri sebenernya nggak cuma kepo, pengen tau kalo jadi dia gimana Mungkin aku Kylie Jenner kali ya Soalnya kan kayaknya bisa jalan-jalan kemana terus milih-mili mobil yang seru-seru Nyoba-nyoba aja iseng Cuma sebentar aja Kayak gitu ya, Tiba-tiba nggak balik Wah itu seru-serem Aku siapa ya? Aku nggak ada sih, cuman kalo dalam hal bukan nyobain pengen jadi dia ya Tapi kalo misalkan nggak sengaja misalkan kita lagi buka sosial media gitu Para ibu nih khususnya gitu ya Misal kayak waktu itu Nggak sejauh-jauh deh aku Aku punya anak kan bedanya cuma satu bulan sama si Kai sama Parva bedanya cuma satu bulan Itu bisa lo gara-gara liat sosmednya terus tiba-tiba aku chat Dia bilang gini, eh Kai udah berdiri ya? Kok Parva belum? Itu rumput tetangga kan? Oh iya ya membandingkan rumput tetangga Itu rumput tetangga Dari kacamata untuk kalo dia punya anak gitu ya Anaknya A, anaknya B Iya bener kadang-kadang ibu-ibu juga suka gitu Itu hal sepele kalo untuk cobain kan kayaknya kejauhan Itu hal sepele dan kayaknya banyak terjadi bener nggak sih? Iya bener-bener, jadi nggak cuma soal anak Soal misalnya kok dia langsung tubuhnya ramping abis lahiran Kok gue belum yang kayak gitu kan? Terus kok dia begini sih suaminya romantis Suami gue cuek kayak gitu Jadi tuh emang ini tuh film ini bener-bener mencakup keseluruhan Tentang gimana seseorang ingin mencoba kehidupan orang lain sometimes gitu Walaupun mungkin nggak mencoba pengen lihat kok dia bisa begini Suka membandingkan mungkin gitu Suka membandingkan kehidupan orang lain gitu Selamat ngaruh banget ya Selamat ngaruh banget Sebenernya ujung-ujungnya gimana kita bersyukur sama hidup kita gitu Kan karakternya Kirana disini pengen jadi konsultan PR ya? Iya PR konsultan Tapi sebenernya Mbak Titi juga dari alas PR bukan? Iya bener Gampang dong berarti mendalami karakternya? Iya bisa jadi gitu sih Cuma emang disini gayanya Kirana lebih keras kayaknya disini Lebih tegas dan lebih galak sedikit Kayak gitu Cuma tinggal lihat beberapa karakter-karakter di film-film aja referensi gitu Kayak misalnya film Devil's Wears Prada apa segala macem yang kayak gitu Yang galaknya dari dalem seperti apa kayak gitu Dari sunbar gitu Nah kalian kan disini filmnya drama komedi Kalian bagian dramanya ya Kita bagian drama sih Tapi kalian ada acting dengan Komedian Kamuat dan komedian-komedian Itu gimana tuh? Jadi emang bener-bener situasi banget sih Kalau dia gak berani lihat muka Tora kayaknya Enggak soalnya itu kayak udah kayak ini Ujian hidup tuh gak Sementara kan filmnya gak yang Pecicilan gitu juga kan Jadi Bisa nih kalau misalkan lagi take gitu Aku lebih milih gini Boleh gak Mas Guntur boleh gak ya Gak usah dipancing deh Dianya gak usah ada ya Gitu saking dia lucu Iya ternyata dia tuh ya gak cuma di film doang Tapi di kisah nyata juga dia lawak ya Kayaknya gitu Makanya kalau misalnya promo-promo pengennya Ada Tora aja deh ya kocak Soalnya dia ngeramein gitu Apa Raffi gimana? Raffi lucu juga gak? Raffi kocak juga sih Tapi dia kalau disini dia kebagian drama ya Lumayan serius sih dia Kalau Gading tengah-tengah lah Di situasi-situasi tersentu dia emang kocak Tapi di situasi tertentu dia ada yang seriusnya juga Nah ini kan film ini tentang si Lana yang punya keinginan terpendam ya Sebagai Tora Salton Kalau kalian sendiri apa sih keinginan terpendam yang belum kesampean sekarang? Aku kayaknya dulu pengen jadi guru kan Cita-citanya tuh pengen jadi guru Tapi waktu kuliah sempet jadi salah satu relawan lah Apa namanya ngajar di sekolah bisa Sekolah bisa tuh untuk para adik-adik yang kurang beruntung gitu Ada adik-adik yang orang banyak pemulung apa segala macem Udah sempet nyobain Apa ya, ya keinginan yang terpendam Gak ada sih mungkin ya Mungkin keinginan suami aku buat anak perempuan Itu bukan keinginan aku tapi Itu boleh juga sih jadi keinginan terpendam Aku nyontek juga deh keinginan dia Itu penasarannya Adi soalnya dia sebel banget Karena kalau anak-anak cowok pasti nempelnya sama ibu Dia pengen banget juga ditempelin Karena si cowok-cowok ini tuh baik sama bapaknya kalau mau dusk Kayak misalnya lagi mau minta apa baru baik gitu Selebihnya nempel sama ibunya gitu Iya, aku juga kayaknya boleh deh anak cewek Tos dulu, tos dulu Berarti so far kehidupan udah sangat memuaskan ya Alhamdulillah kita memang harus bersyukur ya Karena kebahagiaan itu kita sendiri yang menciptakan Kebahagiaan dan kesedihan itu Bermula dari gimana kita menciptakan Ruang hidup kita sendiri juga gitu Kalau misalnya kita happy dan puas sama hidup kita Otomatis kita akan menyebarkan aura yang positif Jadi orang-orang di sekitar kita juga akan ikut happy juga gitu Terus ini kan ada perbandingan waktu SMA dan sekarang Foto SMA kalian gimana sih? Apakah seperti Kirana dan Diana? Anak populer, peto asis, segala macam gitu? Kalau SMA sih ya sebenarnya biasa aja sih Maksudnya emang sih waktu itu udah ikutan foto-foto buat majalah-majalah juga sih Ketahuan juga sama temen-temen pas lewat depan rumah Depan kan ini kayak tempat jual majalah-majalah gitu Ya udah pasti di depan sekolah Jadi emang udah gak bisa ngumpet-ngumpet Mereka emang udah tau gitu Cuma dibilang populer juga biasa aja banyak yang lebih populer juga Biasa aja sih Aku kan dulu di Bandung ya Terus udah gitu Zaman dulu udah mulai dari SMA tuh aku jalan Aku catwalk gitu kan Jadi kalau misalkan ada Apa yang kayak Pernah Misalkan kayak Aku dapet iklan gitu Iklannya misalkan shampoo Terus di gitu sementara perlu treatment Dan itu di Jakarta Jadi harus izin gitu-gitu kan Jadi mau gak mau Guru juga jadi nanya Lo kok gak sekolah-sekolah gitu Jadinya Cuman kalau buat yang di sekolahnya Aku kupu-kupu Sampai kuliah juga kupu-kupu Kuliah pulang-kuliah pulang Kuliah pulang Sekolah pulang Sekolah pulang gitu Soalnya mamaku dulu galak banget Jadi gak izinin Jadi dia udah hitung dari jam pulang ke nyampe ke rumah Itu berapa ini Telat 10 menit di telfon Dimana? Macas besar gitu Kuliah pulang Kuliah pulang